Suasana hangat tampak dalam pertemuan dua Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Raya, yakni Prabowo Subianto dan juga Mohaimin Iskandar pada hari Jumat petang kemarin. Tidak banyak yang disampaikan usaha pertemuan berlangsung, namun terdapat satu hal menarik, yakni klaim Mohaimin Iskandar yang menyatakan tidak adanya pembahasan cawapres pendamping Prabowo yang dideklarasikan sebagai capres dari Partai Gerintra dalam Pilpres 2024. Lalu bagaimana sikap PKB dalam hal ini? Kita telah terhubung dengan wassek Jen PKB Seful Huda melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Huda. Siang, Mbak Eva. Apa kabar? Ya, Mas Huda, belum ada kesepakatan capres, cawapres, betulkah Koalisi Indonesia Raya tetap akan solid, Mas Huda? Ya, kira-kira tagline-nya pada kesempatan pertemuan kemarin, PKB Gerintra makin solid, makin optimis menatap masa depan soal duet Prabowo dan Gus Mohaimin, jawabannya harga pasti ke depan. Harga pasti artinya kapan nih akan dideklarasikan? Ya, kita lihat sambil menunggu perkembangan politik ke depan. Termasuk kemarin kita bersiap-siap karena ada beberapa partai yang ingin gabung ibarat rumah tangga kan sebenarnya Pak Prabowo dan Cahimin suami istri di dalam rumah bersama dan akan menerima tamu. Sedang kita persiapkan, mau kita terima di mana ketika Golkar mau gabung, mungkin bisa kita terima di ruang tamu atau di teras rumah atau di dalam rumah. Sedang kita dikursikan kemarin karena Pak Erlangga dan beberapa partai lain ingin menjadi bagian dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sebelum kita bahas soal tamu, saya ingin tanya dulu, Mas Huda, Cahimin sempat menyatakan ingin menjadi cawapres Prabowo, tetapi sempat juga bermanuver, ingin jadi cawapres. Jadi Cahimin ini maunya jadi cawapres atau cawapres, Mas Huda? Ya, kalau merujuk kepada manat muktamar, muktamar PKB memandatkan kepada Cahimin, Gus Imin untuk maju sebagai cawapres, nah tentu karena kita tidak sampai 20% presiden resot, pasti ada kompromi-kompromi. Dan sejak dari awal PKB komitmen untuk memegang faksun politik, termasuk PKB selalu berkomitmen ketika sudah bersepakat dengan partai tertentu untuk kerjasama, kami juga akan mempertahankan itu sampai di titik akhir. Nah pada konteks konfigurasi dan faksun politik, dimana dalam koalisi PKB Gerindra secara perolehan kursi dan suara lebih besar Gerindra, tentu faksun politik kita pegang. Walaupun muktamar memandatkan Gus Imin sebagai calon presiden, ya tentu kita akan berkompromi terkait dengan koalisi dengan Gerindra, karena kita di bawah kursinya, ya paling tidak sebagai wakil presiden. Soal tamu yang tadi Anda singgung, sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan, yang menyebut Koalisi Indonesia Raya berpotensi ketambahan partai Golkar. Nah bagaimana perkembangan potensi ini hingga hari ini? Ya di dalam diktum piagam kerjasama kami dengan Gerindra, memang ada diktum dimana kami akan terus membuka pintu koalisi kami kepada partai-partai lain. Dan tentu melihat dinamika hari ini, Pak Erlangga dan teman-teman dari Gerindra, dari berbagai komunikasi, ingin menjadi bagian dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ya kita terima dengan lapang dada, dan tadi malam termasuk kita menyiapkan itu, kapan dan kira-kira ibarat rumah yang tadi saya sampaikan, mau kita terima di teras rumah atau di ruang tamu gitu. Sedang kita siapkan jajanannya, kita siapkan suhuguhan minumannya, dan seterusnya. Jika nanti ada tambahan partai politik, koalisi termasuk Golkar yang disebut-sebut, bagaimana penentuan cawapresnya? Ya kami meyakini Pak Erlangga dan teman-teman Golkar menghormati apa yang sudah dirintis oleh PKB Gerindra setahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus waktu itu, di mana di dalam perjalanan koalisi PKB Gerindra sudah ada sosok Pak Prabowo yang diusung sebagai calon presiden, dan Gus Muhaimin yang diusung sebagai presiden juga, dan sesuai dengan fatsun politik, memungkinkan kita untuk mengambil sebagai wakil presiden. Jadi Pak Erlangga pasti menghargai itu, nah terkait dengan itu saya kira masih banyak pos yang bisa nanti kita diskusikan pada konteks power sharing ke depan, untuk masa depan politik di Indonesia yang lebih baik. Baik, artinya posisi cawapres sudah harga mati bagi PKB, tetapi bagaimana sikap PKB jika justru Prabowo memilih sosok lain selain Caimin sebagai cawapres? Sampai tadi malam tidak ada bahasan sama sekali, termasuk sampaikan oleh Gus Muhaimin, apakah ada bahasan terkait dengan calon wakil presiden yang lain, Caimin sampaikan tidak ada bahasan. Karena itu tadi saya sampaikan, duet Prabowo Gus Muhaimin adalah duet harga pasti ke depan. Baik, kita nantikan bersama keputusan ke depan. Terima kasih wassek JNPKB Saiful Huda sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam saat selalu, Masuda.